Intro Baik ya, ini dari kelompok 16 Sudah cukup ya kelompok 16? Cukup, cukup Oke Terima kasih Sudah cukup Punya satu kesempatan lagi? Siapakah kelompok seruntung? 20 Akan diberikan kesempatan untuk sharing hasil diskusi Ini dia Wow, mau sesuai kebakan, Graham Algoritmanya plus 4 doang ternyata programnya Kelompok 20 20 kelompok sana ya Mas Jawadeh? Saya Baik, Pak Wijayanto sudah siap? Pak Wijayanto? Ya, siap Boleh Disilahkan Pak Wijayanto Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Jamil Bapak-bapak ibu, guru-guru saya semuanya Alhamdulillah malam ini bisa ketemu Jadi kami dari kelompok 20 tadi ada sekitar 5 orang Kita sudah diskusi Jadi pertama, beberapa hal yang perlu kita lakukan ke depan Pertama, kita menguasai media pembelajaran Sebagaimana media pembelajaran yang update Yang sebagaimana Pak Jamil tadi sudah sampaikan di depan Ada terkait dengan perkembangan model industri 4.0, 5.0 dan seterusnya Kemudian, sebetulnya juga sudah ditangkap oleh teman-teman di grup lainnya Bahwasannya kita perlu retargeting klien juga Mungkin klien-klien sebelumnya yang ikut training dengan kita Mungkin lepas, tapi kita perlu cari yang lain Kemudian, kalau perlu kita buat sistem Membuat satu model modeling Dengan pendekatan AI Artificial Intelligence Untuk bisa menangkap isu-isu Diskusi-diskusi di grup-grup kita Di message-message kita Sehingga kita bisa menjaring ide-ide training yang bisa kita create Dan kita tawarkan kemudian kepada klien kita Nah kemudian juga Kita perlu mengadaptasi Terhadap klien-klien baru yang mungkin akan ikut dengan kita Klien-klien ini lintas batas Lintas umur Dan juga peluangnya sebesar Dan terakhir juga Kami tadi mendiskusikan bahwasannya Ayo kita garap Indonesia Tengah dan Indonesia Timur Yang potensinya sangat besar Saya melihat potensi yang belum digarap secara optimal itu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur Bagaimana kalau ke depan kita Keroyoman, keroyoan, rami-rami Kita garap Indonesia Tengah dan Indonesia Timur Untuk training Kemudian kolaborasi Terintribusi dengan baik Kalau AT Training Kita terangkan bisa juga Dari daerah-daerah terburu Yang asal dari training Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Yang ingin nambahkan Mas Tutus silahkan Pak Nazar Silahkan teman-teman Kelompok 20 Ada yang mau menambahkan? Cukup, cukup Terus berdiskusi tadi Sudah cukup Pak Nazar Bagaimana? Cukup Oke, baik Kalau sudah Itu dia Barusan pemapan dari Kelompok 20 Baik dan Sepertinya di kelompok lain Juga ada keseruan tersendiri Tapi sekali lagi Mohon maaf Karena tidak bisa Satu per satu kita Terima kasih kesempatan Kalau ada yang mau menambahkan Mungkin ada yang Menguatkan gitu Oke, baik Sebelum nanti saya kembalikan Pak Jamil Dari pemaparan Tiga kelompok tadi Barangkali ada yang ingin menambahkan Ada hal-hal baru Yang ingin kita share Maka saya berikan waktu Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman semuanya Untuk berbagi Silahkan Monek Jin, Mas Nafi Maka silahkan Tadi itu Muncul di terakhir Sebetulnya di ujung Jadi mungkin kalau kelompok kita Yang saya juga lupa Saya kelompok berapa tadi Itu diberi kesempatan juga Kelompok Kelompok sepuluh Kelompok sepuluh Oke Jadi gini Di beberapa pengalaman Berinteraksi dengan klien Itu bahkan Ini warning ya Buat teman-temannya Warning tapi sekaligus Sebetulnya untuk menunjukkan Bahwa itu gak apa-apa Ada kecederungan bahkan nanti One day Mungkin soon Gitu ya Gak terlalu lama lagi Bahkan training itu Free loh teman-teman Training itu akan gratis Dan kalau itu terjadi Saya gak kaget Karena di dunia IT Misalnya itu sudah terjadi Sebelumnya Google itu kan gratis Buat kita Facebook itu kan gratis Buat kita Jadi sebenarnya banyak Kelayanan gratis Dan one day Klien kita akan Ask the same questions Produk yang Anda sediakan Online ini Keren banget Pengetahuannya penting Buat kita Tapi di tempat lain Orang menyediakan hal yang sama Free loh Saya bahkan bisa cari Di Youtube dengan mudah Available di tempat lain Secara free Maka mau gak mau Kita juga perlu menyediakan itu Lalu kalau itu yang terjadi Apakah kita akan terus bertahan Oke pokoknya saya menyediakan Layanan saya adalah Training Dan saya adalah trainer Ternyata gak Gak seperti itu juga Artinya Kita tetap bisa Mendapatkan revenue Tapi tentu saja Di luar yang free tadi Seperti misalnya Kita datang ke klien tadi Justru untuk memberikan Total Solusi untuk dia Menciptakan value yang On top of The training package itu sendiri Contohnya gini Di materi training online kita Itu sudah mengajarkan Kompetensi tertentu Tapi setelah nonton Kliennya bertanya Ini bagus banget Informasinya keren Tapi saya bingung loh Ini kalau mau saya Aplikasikan para leader saya Biar bisa seperti ini Gimana caranya ya Bantu dong Supaya kami nanti Bisa mengaplikasikan Kalau untuk Memahami konsepnya Udahlah kami nonton ini aja Udah cukup gitu Itu akan terjadi Dan itu very soon Dan secara sejarah Itu berulang Dulu kalau teman-teman Pria ya terutama Sekarang sering menggunakan G-Lab Apa Silep ya Kan itu merknya Jilet ya Silet bermerk Jilet Itu dulu awalnya gratis Catridge-nya itu Jadi karena Bingung sekali Cara Jilet jual Gimana caranya Biar orang beli Diberikan gratis Nah orang akhirnya Beli alatnya Terus itunya Dapet tri Tapi lama-lama Ketergantungan Dan akhirnya Dia beli gitu Gel O Gel O itu Buat masak Gel gitu Itu rajin sekali Memberikan Buku resep Masakan gratis Tapi di dalamnya Ada Menggunakan Gel O Sehingga orang Akhirnya beli gel O Nah konsep seperti itu Menurut saya Juga Sangat berpotensi Terjadi Di tempat kita Berkiprah saat ini Dan kalau itu Terjadi Kita juga harus siap Dan itu Tidak apa-apa Karena Kita harus selalu siap Dengan Tadi Apa value Yang kita deliver Total package Bukan hanya Si training itu sendiri Karena kalau itu Yang jadi fokus kita Ketika ada Sudah mulai digratiskan Kita kehilangan Pijatan kita Dan itu tambahan dari saya Terima kasih Oke terima kasih Pak Fauzi Oke ada lagi teman-teman Bapak-Ibu yang ingin Share lagi Menambahkan Mendengar penjelasan Dari Kos Fauzi Termenung semua itu Iya betul Termenung Kalau gratis gimana Masanya pendaringan Pendaringan Masa mau digratis Gimana Bingung Kalau kreatif Sebenarnya Yang kita kumpulkan Adalah data trainingnya Atau data peserta Jadi Dia menjadi value edit Bisa Google ngasih Google ngasih gratis Tetapi dia ngumpulin data kita Ya Jadi sama kalau Trainingnya gratis Kita ngumpulin data Peserta kita Kalau pesertanya Dari suatu perusahaan Yang kita gali adalah Apa kebutuhan perusahaan itu Kebutuhan fisiknya Kebutuhan lain Tidak hanya training Misalnya suatu perusahaan Butuh listrik Butuh alat berat Butuh apa-apa Supplier Supplier yang lain Kita kumpulkan data-data itu Untuk kita gunakan Jalan lain Untuk menempatkan Ini PR ya Ini PR silahkan dipikirkan Saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi Yang biasa tanggung Siap-siap ya Berlakukan Saya boleh Masuk Silahkan Siap Tadi melihat Apa Yang terakhir Pendataan Atau Training yang free Saya belajar di Flip Jadi ada Flip yang Menggratiskan Transfer uang Dan apapun Di tempat itu Ternyata itu Bagus banget Untuk kita belajar Karena disitu Mereka Itu tiga orang Menjembatani Pengiriman Transferan Tanpa admin Dan itu pun Saya terbantu Saya terbantu Dimana Transferan itu Saya banyak belajar Disitu Ternyata memang Kita harus update Harus update Mengikuti Hal-hal yang nantinya Gak selamanya Semuanya harus berbayar Dan Di atas panggung Nah Hal ini Yang harus kita Diskusikan Berame-rame Secara Offline Atau online Sesama trainer Karena free-nya ini Menyangkut Keilmuan kita Juga Kenapa 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 gak dibikin Jadi satu Package-nya Terus kita Tawarkan Jadi kayak Seperti Kita jualan buku Tapi tanpa Kita Menawarkan bukunya Gitu Gitu aja Makasih Oke Baik Terima kasih Mas Taufi Boleh izin Memperkeru suasana Gak Mas Taufi Aduh Siapa ini Ayo Mas Taufi Kalau udah Minum jamu Itu Ngopong Memang Dikumpulkan Biar lebih keruh Ini suasana Silahkan Yang mana Siapa Siapa Kang Novi Kang Novi Siapakah Pak Atok Barusan Pak Atok Pak Atok Barusan Ya oke Mas Taufi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di post Pandemic Nanti itu kan Ada banyak Pelatihan Berubah Salah satunya Adalah Doing by Themselves Kalau Sebelumnya Lahannya Para trainer Itu Besar Dan Luas Maka Karena Company itu Melakukan Doing by Themselves Maka Mereka Punya Kecenderungan Untuk Melakukan Itu sendiri Nantinya Baik Dia menciptakan LMS Sendiri Maupun Mereka Juga Memprovide Deliverinya Sendiri Dalam Profes Delivering Bisa Jadi Proses Training Learning Ini mereka Juga Tahu Jadi Proses Untuk Facilitating Dan Coaching Mereka Juga Akan Gali Lebih Dalam Gimana Caranya Untuk Memfacilitating Sendiri Timnya Karena Mereka Lebih Tahu Karakter Values Maupun Culture Dari Orang-orang Yang ada Di Organisasinya Dan Kemudian Dia Nyari Lembaga Lembaga Coaching Yang Bisa Memperkaya Teman-teman Di Organisasi Itu Untuk Melakukan Proses Delivering Sendiri Akibatnya Saingannya Bukan Sesama Trainer Dan Lembaga Training Tapi Saingannya Adalah Mereka Mereka Sendiri Yang Akan Melakukan Proses Itu Karena Pada Saat Pandemic Terjadi Semua Fungsi Itu Menjalankan Atau Memberikan Layanan Yang Terbaik Bagi Para Company Dan Company Sudah Terbiasa Untuk Dapat Yang Terbaik Tapi Masalahnya Banyak Power Mereka Turun Ditambah Lagi Mereka Efisiensi Karena Upper Line Itu Juga Bermasalah Akhirnya Mereka Berpikir Gimana Caranya Mereka Menyingkat Sesuatu Yang Terbaik Ekspektasinya Dia Ada Pada Tempat Yang Tertinggi Sedangkan Mereka Punya Banyak Mereka Tidak Proses Untuk Kemudian Learning Bagaimana Mencapai Sesuatu Yang Kita Lakukan Mereka Juga Tahu Tarannya Sehingga Ini Menjadi Satu Tantangan Bagi Kita Plus Tadi Pada Waktu Di Kelompok Lima Kita Diskusi Bagi Para Trainer Ini Biasa Jadi Pada Waktu Memberikan Materi Terekam Zoom Itu Ada Record Kemudian Di Semua Aktivitas Ada Yang Record Dan Apa Yang Direcord Di Dishare Akhirnya Kalau Para Trainer Itu Memiliki Kompetensi Satu Maka Pada Waktu Dishare Akan Ketawan Satunya Kalau Para Trainer Punya Kompetensi Dua Maka Akan Ketawan Duanya Karena Semua Orang Akan Tahu Bahwa Si A B Trainer Ini Hanya Itu Akhirnya Apa Namanya Deketannya Kalau Orang Jawa Profil Itu Ketawan Sehingga Ini Perlu Tantangan Juga Kalau Mas Berapa Bulan Terakhir Ini Menyampaikan Ke Teman Teman Di Publik Itu Unlearn Jadi Mulai Membebaskan Diri Untuk Menjadi Lapar Lagi Untuk Menambah Kapasitas Dan Wawasan Menjadi Lebih tinggi Sehingga Ini Menjadi Satu Tanangan Baru Bagi Kita Para Trainer Untuk Kemudian Kamap Kebutuhan Di Customer Nah Customer Sendiri Itu Ternyata Unik Dia Banyak Sekali Menginginkan Sesuatu Tapi Tidak Ngomong Nah Itu Problemnya Dia Pengen Sesuatu Pengen Sesuatu Yang Diinginkan Tapi Bahasanya Unmet Tidak 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 Mereka Sehingga Urusannya Bukan Hanya Urusan Preparing Urusannya Bukan Hanya Menyiapkan Materi Yang Baik Untuk Kemudian Kita Prestasikan Urusannya Bukan Delivering Kepada Klien Tetapi Sudah Mulai Para Trainer Sudah Mulai Mikirin Tentang Bagaimana Groting The Opportunities Of The Business Real Pada Job To Be Done Sehingga Makin Komplek Pekerjaan Kita Jadi Dan Saya Yakin Ini Merupakan Wadah Yang Cukup Baik Untuk Kita Sama Belajar Dan Berlatih Untuk Mengantistipasi Hal-hal Yang Mungkin Saat Ini Kita Gak Kikirkan Tetapi Ini Bakalan Kejadian Kira-kira Itu Tambahnya Mas Tamparan Kedua Setelah Papa Uzi Gratis Sekarang Di era Digital Mudah Sharing Makin Ketahuan Pak Jurusnya Cuma Satu Itu Itu Aja Dibawa Kemana Mana Jangan lupa Hashtag Beras Kencurnya Dibaca Itu Perlu Baca Komennya Kotoni Kotoni Yansen Agak Mendinginkan Suasana Tuh Kang Novi Silahkan Dibaca Apa Tuh Tentara Saya Boleh Share Enggak Mas Novi Silahkan Siapa Tuh Kayaknya Teh Mori Dulu Tadi Udah Silahkan Teh Angga Teh Oke Baik Perkenalkan Mori Handayani TBNC 14 Dari SBO Sekolah Bisnis Online Ini Kayak Remang-remang Disini Ternyata Baik Tadi Mau menanggapi Kos FR Biasanya Manggilnya Kos FR Mengenai Pada Akhirnya Nanti Gratis Terus Langsung Jiwa Matre Keluar Bahwa Kalau Kita Bisa Gratisin Itu Sangat Bagus Karena Artinya Orang Mencari Ke Kita Nah Itu Akan Monetizinya Adalah AdSense Bisa Dapat Uang Dari Youtube Bisa Dapat Uang Dari Endorsement Bisa Dapat Uang Dari Sponsor Sponsor Dengan Kita Membahas Ilmu-ilmu Secara Gratis Gitu Jadi Tantangannya Bukan Tentang Ilmunya Tapi Justru Ketika Gratis Itu Akan Viral Banget Tips Jualan Bagaimana Tips Mengasuh Anak Bagaimana Kemudian Training Membuat Karyawan Menjadi Loyal Seperti Apa Itu Orang Akan Searching Paling Tinggi Sejauh Ini Monetizinya Yang Di Lingkungan Teman-teman Saya Itu Di Youtube Youtube Channel Karena Itu Yang Paling Akses Sebel Banget Dibanding Dengan Sosial Media Yang Lain Karena Kalau Mau Akses Youtube Kan Tidak Perlu Punya Akun Channel Youtube Sedangkan Kalau Di Instagram Itu Bisa Dengan Nanti Endorsement Nanti Sponsor Sponsor Produk Lainnya Dan Di Facebook Juga Bisa Seperti Itu Di IGTV Kabarnya Nanti Di IGTV Itu Akan Bisa Ada Ad Send Video 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 Kita Di IGTV Itu Nanti Bisa Monetizing Gitu Kita Di Sana Pak Muri Kalau Tidak Salah Kan Training Lewat Telegram Iya Pak Jadi Bisa Disharing Kepada Teman-teman Disini Karena Yang Pakai Telegram Salah Satunya Kan Asep Asep Haurulgan Ini Juga Training Pakai Telegram Dan Lumayan Sebulan Paling Gak Dapat 260 Juta Jadi Telegram Mungkin Pak Muri Bisa Sharing Kepada Teman-teman Disini Itu Mas Bowo Di Belakang Mas Bowo Mas Bowo Baik Kalau Dulu Kami Pakainya Jadi Gini Sebelum Si Training Ini Audiense Siapa Audiense Saya Kebetulan Adalah Ibu-ibu Rumah Tangga Yang Gaptek Karena Diajarkan Bagaimana Menggunakan Teknologi Untuk Jualan Online Nah Kalau Kita Menggunakan Webinar Bahkan Sekelas Mungkin Buat Teman-teman Webinar Itu Sudah Makanan Biasa Tapi Bagi Mereka Webinar Itu Mereka Gak Ngerti Bagaimana Cara Maksud Jadi Hal Yang Dilakukan Pertama Bagaimana Supaya Ilmunya Bisa Nyampe Ke Klien Adalah Riset Dulu Ini Klien Kita Mereka Platform Apa Yang Paling Dekat Dengan Mereka Dan Gadget Sesuai Dengan Kapasitas Gadget Apa Apa sih Kalau belajar online Itu Yang Kalau belajar online Itu Bukan Yang Kalau Apa WebEx Bukan Ya WebEx Gitu Sama Mobile Kita Sampai Kita Develop Program Sendiri Sampai Habis Di atas 40 juta Tapi Pada Akhirnya Audis Nggak Bisa Pakai Audis Nggak Bisa Pakai Dengan Ya Ribet Terus Hal Baru Kemudian Berat Di Gadget Mereka Jadi Apa Yang Paling Dekat Sama Mereka Dulu Kita Pakai Trending Itu Di Facebook Group Ada Bisa Masukin Foto Masukin Video Ada Copywriting Bisa Kita Jelaskan Di Sana Kemudian Mungkin Sekitar Kami Mulai Dari Tahun 2013 Memang Semua Pelatihan Kami Full Online Dari Tahun 2013 Kemudian Di Tahun Saya 2016 Itu Algoritma Facebook Berubah Entah Bagaimana Mungkin Karena Mereka Sudah Lihat Saya Kebanyakan Group Sudah Sekian Ratus Kelas Di Facebook Si Foto Foto Itu Berantakan Album Jadi Bentuknya Album Foto 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 Keunikan Telegram Kan Yang Pertama Adalah Mungkin Walaupun Ibu Ibu Itu Masih Ada Yang Belum Paham Telegram Tapi Cara Belajarnya Mirip W Akan Mereka Juga Gampang Adaptasinya Dengan Cepat Dan Gratis Aplikasinya Enggak Nyedot Quota Enggak Berat Di Handphone Gitu Kemudian Telegram Kami Menggunakan Dua Jadi Satu Grup Grup Untuk Diskusi Yang Satu Channel Bentuknya Nah Di Channel Ini Kan Satu Arah Disinilah Materi Materi Kita Sampaikan Jadi Untuk Sehai Diskusi Sama Mereka Itu Ada Di Grup Nah Yang Kalau Channel Kita Sampaikan Dulu Materinya Channel Dan Kalau Di Kami Tidak Langsung Brok Satu Hari Jadi Ada Kelas Pendek Minimal Satu Minggu Kita Kelasnya Ada Yang Satu Bulan Ada Tiga Bulan Karena Materinya Memang Harus Praktek Mereka Nah Jadi Misalnya Satu Minggu Buat Pelatihannya Satu Minggu Kita Sampaikan Dulu Materi Misalnya 20% Kemudian Mereka Boleh Bertanya Di Grup Diskusi Nanti Saya Pun Akan Menjawabnya Di Grup Diskusi Besoknya Saya Tambahkan Lagi Materi Di Channel Mereka Diskusi Lagi Enaknya Telegram Dibanding Zoom Webinar Kan Waktunya Harus On Time Jam 8 Mereka Harus Jam 8 Sedangkan Target Market Kami Orang Yang Tidak Bisa On Time Misalnya Jam 8 Gini Waktunya Ngelonin Anak Jadinya Jarang Mereka Bisa Akses Kemudian Di Indonesia Timur Indonesia Itu Beda Beda Jam Ada Jam Nganter Anak Sekolah Ada Jam Masak Dan Sebagainya Tidak Ada Waktu Yang Fix Untuk Semua Ibu Rumah Tangga Di Indonesia Itu Tidak Ada Nah Jadinya Dengan Menggunakan Telegram Mereka Bisa Akses Itu 24 Jam Jadi Mereka Pun Boleh Bertanya 24 Jam Dan Kami Dari Tim Mentor Akan Menjawab Pun Sesuai Dengan Keluangan Waktunya Kami Ngurusin Bisnis Ngurusin Anak Ngurusin Lainnya Jadi Ada Sangat Fleksibel Antara Kami Trainernya Dan Mereka Audiencenya Seperti Itu Kalau Untuk Telegram Tidak Dihapus Selama Satu Tahun Kayaknya Akan Lebih Lengkap Kalau Dilengkapi Kang Canun Silahkan Coba Sharing Juga Yang Sudah Menghasilkan Rukiah Banyak Dari Online Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh